Intro Selamat siang peran di Tizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Apa tidak malu ya seorang Yusril ya ingin ya berpasangan sama Mbak Puan begitu kan Padahal partainya sendiri masuk gak ke presidensial parlemin begitu kan Diambang batas aja sudah disitu begitu kan Artinya bahwa ya menawarkan diri tidak menjadi masalah Ini bagian dari demokrasi juga begitu Tapi bukan berarti kita harus ngemis-ngemis menjadi berpasangan dengan Yusril begitu kan Bahkan ya Puan Maharani sudah menentukan sendiri begitu kan Dimana wakilnya siapa, calon-calonnya siapa dari partai BDP itu sendiri begitu kan Daripada Yusril ya mending ya Pak Ganjar kan kira-kira seperti itu logikanya Biar pertarungan semakin alot begitu kan Tetapi di satu sisi ya Puan Maharani walaupun elektabilitasnya kecil tapi dia punya dampak luar biasa begitu kan Karena Anies Baswedan, Bu Hoviva atau Mbak Yeni wakilnya adalah perempuan Maka di satu sisi BDP akan mengambil dari sosok perempuan juga sebagai lawan begitu kan Inilah kalau Yusril ya jauh banget begitu Apa prestasi Yusril ini yang dipertanyakan begitu kan Mengurus partainya sendiri ya seperti itu apalagi ya berpasangan seperti itu kan Kira-kira seperti itu logikanya begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen ya Yusril mau berpasangan sama Puan sudah pamir brosur Wow Sangat menarik juga begitu kan Ini nih Sakinah mewada warah maya buat Pilpres ini semoga terwujud Kalau ODGJ ya mungkin memilih mereka yang selalu waras ini Bagus ini, bagus di poster, kagak ada yang milih Bukannya Puan punya suami dan Yusril punya seribu kan Seperti itu berpasangan dalam artian Pilpres begitu kan Ya ada-ada aja ini netizen begitu Ini Yem mau beneran Mau Puan mau montah Pemenang kursi di DPR kok dipasangkan dengan yang gak punya kursi di DPR Ngaca dong Inilah ketamparan keras dari netizen begitu kan Dari publik begitu Jadi yang dipertanyakan apa prestasi Yusril Nah ini yang menjadi pertanyaan begitu kan Dijamin gatal alias gagal total Ada yang mau sebaliknya Ada yang mau kucing saling melengkapi Mak benteng dengan setuju banget Jadi menurut saya berarti sampai kapan mungkin tidak bisa setuju dengan Yusril itu berpasangan dengan Puan Karena pada hakikatnya apa yang terjadi ya Di satu sisi ya Partainya si Yusril ini Tidak punya parlemen ya Tidak punya anggota di parlemen Yang kemudian menjadi dorongan besar kepada Yusril begitu Ya tetapi kalau mengandalkan elektabilitas dan popularitas Gampang saja Beli saja survei-survei itu begitu kan Tetapi posisi Yusril hari ini apa sebenarnya begitu kan Walaupun banyak yang berspekulasi bahwa Pak Yusril ini sering ya mendukung pemerintah hari ini begitu kan Nah ini dia pasangan ideal Projo akan kesini semua Orang payu ini Pasti yang sahwanya kenceng ini ya Banyak sekali yang mengkritik mereka Tetapi inilah bagian Dari demokrasi kita begitu Tidak menjadi masalah juga Orang yang Mau calon presiden dari partai apapun begitu kan Tarung Kalau emang punya nyali Ria relanis Tunggu ya Merasa hebat ini Saya sebagai rakyat Indonesia Semakin banyak kandidat Semakin banyak Bagus buat negara Bagus juga buat partai politik Ini juga pasangan yang menjanjikan 2024 Profesor Yusril Ahli tata negara Sebagai penasihat sekaligus pendamping Mbak Puan Mbak Puan capres oke banget Tapi kalau Yusril jadi capresnya Sama dengan bunuh diri PDP bro Siapa yang memilih Yusril bro Paling Paul Yusril punya konstituen 1 juta orang bro Ya belum tentu juga Nasib kita kan tidak tahu Siapa yang terpilih nanti Begitu kan Karena pada hakikannya Inilah bagian dari demokrasi kita Begitu kan Yang selalu harus menghargai satu sama lain Tetapi perlu diingat Bahwa catatan demokrasi kita Seperti Pak Fahri Hamzah Yang kemudian punya partai Begitu kan Ada yang berspekulasi Akan mencalonkan sebagai calon presiden Kalau bergandingan Yusril dengan Pak Fahri Hamzah Sangat luar biasa Intelektualnya sangat luar biasa Kejerdasan luar biasa Tapi pertanyaannya Apa prestasinya Akankah publik Atau masyarakat akan memilih beliau Itu kan yang menjadi pertanyaan dasar Begitu kan Ya kalau tidak punya pertanyaan Lalu kemudian jawaban itu Kancok kesana kesini Tidak punya prestasi Dan rekam jejak yang baik Ngapain kita harus Apa nanya Buang tenaga untuk menjadi calon presiden Kan kira-kira seperti itu Begitu Ini beritanya Yusril mau berpasangan sama Puan Sudah pamir brosur Wow Dikutip dari Glora Rupanya Ruiz Yusril Ihsa Mahendra Juga ingin mencalonkan diri Di Pilpres 2024 Sekjen PBB Mendampakkan pencalonan Wakil presiden Dan berduet Dengan pimpinan PDEP Puan Maharani PBB bahkan mengeluarkan Selebaran duet Puan Yusril Wow Menurut saya sia-sia aja Begitu kan Artinya Pak Yusril Kalau mau mencalon-calon presiden Ya tidak hanya di detik-detik ini Melakukan pencitraan Bantuan kepada masyarakat Agar Agar terlihat bahwa Inilah sosok pemimpin Kan kira-kira seperti itu Begitu kan Banyak sekali orang ini Ya Calon-calon presiden Ya Yang kemudian Apa namanya Setelah detik-detik pencalonan Ya Kemudian banyak melakukan pencitraan Agar terpilih Begitu Tetapi pada hakikatnya Bukan seperti itu Begitu Bahkan ya Pamflet duet Puan Yusril Dipamerkan Sekjen PBB Afrian Sahnor Ya Di status WhatsApp Ya atau WA Di beberapa Desain pamflet yang dipamerkan Bahkan Desain pamflet pertama Berisikan logo PDP Disandingkan dengan logo PBB Di atas kedua logo Ditulis besar-besar Kata koalisi Pamflet ini Berlatan belakang Abstrak Merah putih Ya Bagi partai PDP sendiri Tidak menjadi masalah Kalau duet dengan siapapun Tapi perlu diingat Inilah catatan demokrasi kita Begitu kan Mau calon dengan siapapun Wakilnya siapapun Tidak menjadi masalah Tapi yang dipertanyakan adalah Punya suara berapa Dampaknya kemasyarakat apa Itu kan yang dipertanyakan Begitu kan Walaupun ya PBB tidak punya Angkota parlemen disana Karena memang Ambang batas Tidak sampai disitu Ya mungkin Sedikit banyak Dia punya dampak Luar biasa Begitu kan Setidaknya dia Partai pendukung Bukan partai pengusung Begitu kan Ini kan sangat menarik juga Begitu Seperti Hanora Ya gabung kepada siapa Begitu Ya tidak menjadi masalah Walaupun Hanora Partai patar yang baru Hanora PS Gelora Terus kemudian PBB Dan sebagainya Yang tidak punya Perlemen Tidak punya anggota Perlemen Atau ambang batas Tidak sampai disitu Begitu Ya menjadi Catatan penting Ya menjadi Partai pendukung Bukan partai pengusung Begitu kan Kan beda sekali Antara partai pendukung Dan partai pengusung Begitu Bahkan desain pamflet Ketika berisui logo Kedua parpol Lalu dibawah ditulis Besar-besar Koalisi 313 Merah Hijau 2024 Di bawahnya ada tulisan Dengan ukuran kecil Dan tipis Yakni sistem pemilu Profesional tertutup Bahkan Pamflet keempat Memuat foto Puan mengenakan Busana Bali Disandingkan dengan Yusril yang tampil Dengan baju koko Warna putih Dengan sejadah Dililitkan di lehernya Di bawah foto Puan dan Yusril Ada logo kedua Parpol Journey to 2024 Bunyi kalimat Di bawahnya Bahkan desain pamflet Kelima semakin Mengerucut logo Bulan Sabit BBB melingkari logo Kepala Banteng Dengan lengkap Satu bintang Di atasnya Di bawah logo itu Ada foto Puan dan Yusril Bersatu membangun Bangsa dan negara Republik Indonesia Bahkan Afrian Sah Nur Lalu menggogah Desain pamflet lainnya Kini foto Puan yang tengah Mengepal tangan Karena disandingkan Dengan Yusril Bedanya Di sini ada logo KPU Menuju Pilek Dan Pilpres 2024 Aviansa Mengklaim kedekatan PBB dengan PDP Kian Inten Sejak nama Sama-sama Berjuang Menggolkan Sistem pemilu Profesional tertutup Lambat Telur komunikasi Kedua Parpol Mengarah ke Kualisi Ke soal Pilpres Bahkan Apalagi Di Rakornas Pak Jokowi Juga bilang Pak Yusril Ini sebenarnya Punya potensi Maju di Pilpres Kalau mendapat 20% Ambang batas Presidensial Trishut Pak Jokowi Akan dukung Gayung Tersebut Gayung Tersat bersambut Kita berkomunikasi Dengan Pak Hasto Sekjen PDP Hasto Krisianto Dan Pak Syed Abdullah Responnya Positif Bahkan Apa modal PBB Sehingga Berani Memasangkan Yusril Dengan Puan Pria Yang akan Berisapa Ferry Menerangkan Yusril Punya Segundang Pengalaman Di bidang Hukum Dan Pemerintahan Yusril Pernah Memegang Posisi Strategis Di era Presiden Gus Megawati SBY Bahkan Dia mengatakan Bahwa Yusril Punya Modal Popularitas Yang Tinggi Kami Ini Pak Yusril Yang Dipertanyakan Prestasinya Apa Itu kan Menarik Juga Pertanyaannya Begituan Bahkan Dia mengatakan Bahwa Memiliki Kesamaan Politik Dengan PBB Khususnya Dari Sistem Pemilu Complos Partai Selain Itu Baik PDP Dan PBB Maupun Yusril Dan Miga Punya Banyak Irisan Sejarah Namun Soal Capres Hasto Angkat Tangan Dia Menyerahkan Keputusan Keputusan Kepada Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri Bahkan Bisakah Yusril Duit Dengan Puan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Pesimistis Dengan Hal Itu Menurutnya Wacah Ini Mirip-mirip Dengan Wacana Ketum Partai Solidaritas PSI Giring Ganisa Atau Fahri Hamzah Dan Anies Masta Dari Partai Glora Yang Ingin Nya Pres Betul Juga Saya Berpandangan Seperti Itu Walaupun Dianya Pres Prestasinya Apa Dulu Lama-lama Menjadi Jabat Pemerintah Anggota Legislatif Dan Semuanya Tahu-taunya Tidak Punya Prestasi Apa-apa Menurutnya Jika Puan Yang Bakal Liusung PDP Maka Pasangan Harus Yang Punya Modal Elektabilitas Tinggi Agar Bisa Memenangkan Kontestasi Pilpres 2004 Yusril Tidak Pernah Muncul Disurfi Partainya Juga Itu Bukan Yusril Minimal Prabowo Pasangan Puan Ia Tidak Menampak Modal Pengalaman Yusril Di bidang Hukum Dan Pemerintah Sangat Mentering Namun Di berbagai Surfi Yang Dirilis Belakangan Ini Tidak Pernah Memotret Yusril Punya Potensi Maju Di Pilpres 2024 Sehingga Wacana PBB Memasakan Yusril Dengan Puan Nilainya Cenderung Otopis Bahkan Yusril Masih Kalah Mentering Dengan Sejumlah Nama Besar Pada Level Partai Tidak Lolos Parlemin Nama Yusril Juga Tidak Pernah Masuk Di radar Surfi Itu Terkesan Kosong Dan Sebatas Angin Lalu Untuk Mungkin Mewujudkan Bungkas Jadi Artinya Selama Ini Menurut saya Pribadi Sama Begitu Narasi Narasi Analisis Saya Sama Bahwa Yusril Terus Kemudian PSI Terus Kemudian Glora Yang Ngotot Sekali Ngebet Sekali Menjadi Calon Presiden Pada Hakikatnya Inilah Kita Demokrasi Kita Tetapi Perlu Ingat Apa Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat Apakah Hanya Sebagai Colote Visi Dan Misi Ini Dan Itu Bukan Tapi Kerja Keras Nilai Prestasi Yang Dibangun Begitu Tetapi Mereka Yang Ngebet Sekali Menjadi Calon Presiden Tidak Punya Prestasi Apalagi Memang Dia Pinter Tapi Dia Tidak Punya Prestasi Kadang Orang Yang Berpinter Itu Biasanya Jarang Bekerja Contoh Misalnya Banyak Sekali Publik Bisa Menilai Sediri Seperti Apa Mereka Tetapi Perlu Dingat Ada Orang Pinter Bisa Bekerja Yaitu Anies Baswedan Pinter Ngomong Pinter Prestasinya Luar Biasa Memang Di Jakarta Sangat Luar Biasa Itu Menunjukkan Bahwa Eksistensi Keberhasilan Anies Baswedan Sangat Luar Biasa Dibendingkan Pak Yusril Begitu Ya Inilah Demokrasi Yang Harus Kita Hormati Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Nitizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua POK ab A POK Su Se 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 Se